Yo, Health Kid, yo! Kita lanjutkan serial asupan adrenalin ini, geng. Are you ready? Jangan lupa pasang earphone-nya. Siapin juga sebat dan seduh kopimu. Selamat menonton! Kamen Teacher, Episode 2 Setelah tahu kekuatan uang bon kalah oleh Kamen Teacher, Sekarang giliran Kotaro buat unjuk gigi. Yo yang ngerahin pasukannya buat cari siapa sebenarnya identitas Kamen Teacher di SMA Kaku. Di sisi lain, Sishimaru dan Kinzo yang denger kabar kalau Kotaro mulai beraksi langsung bahas potensi keributan di SMA Kaku jika Kotaro bakal ngeluarin sekuatnya yang disebut Mad Max buat obrak-abrik sekolahan. Keduanya antisipasi jika Kotaro nantinya bisa ngelain Kamen Teacher. Otomatis pengikutnya bakal tambah banyak dong. Dan jelas posisi Kinzo sebagai yang terkuat pasti terancam oleh armada tempur milik Kotaro. Kembali pada Kotaro. Bener aja kan? Anak buahnya buat onar di sekolahan buat cari siapa sebenarnya Kamen Teacher. Mereka menginterogasi semua guru satu per satu, geng. Gota yang lihat kejadian ini gak tinggal diem dong. Doi keperpus buat transformasi jadi Kamen Teacher. Gota yang akanheng. Selesai beraksi hari itu Kayak biasa, Gota nongkrong di Cafe Hopper Langganannya sambil nonton acara TV favorit Berjudul Si Guru Pirang Tema hari itu adalah aksi dan reaksi Gota yang liat acara ini langsung praktek tuh Sama ayahnya Sohei Eh pas lagi asik main aksi reaksi Saeko kaget bukan main Liat Gota sama ayahnya kayak anak kecil Sementara Kotaro yang kesal Anak buahnya kalah telak Gak terima pastinya Doi pun ngehajar anak buahnya itu karena emosi Soalnya mereka gak becus selawan satu orang doang Ia pun kasih perintah lagi Buat segera nemuin Kamen Teacher Esok harinya Para jajaran guru lagi sibuk bahas Tentang Kamen Teacher di ruang guru nih Terlihat mereka semua sedikit lega Dengan keberadaan Kamen Teacher di SMA Kaku Sebab para murid berandalan Pada kalang kabut ketakutan jadinya Gota yang baru dateng Lantas dikasih tau sama Ichimura Sensei Tentang hebohnya berita Kamen Teacher di sekolah Gota pura-pura sok polos dong tentunya Ichimura Sensei ngaku keberatan Dengan adanya Kamen Teacher Yang nantinya bakal ngasih efek jerah Sama murid Badung pake kekerasan Gota yang denger curhatan Ichimura Sensei ini Lantas ngajak bu guru main aksi dan reaksi Terus lanjut ngajak ngedet juga Tapi ditolak geng Aduh sad boys Sedangkan Keigo ngobrol sama Kinzo Mereka bahas Kamen Teacher di tangga sekolah Keigo penasaran dengan langkah apa Yang bakal diambil Kinzo Setelah tau kalau Kamen Teacher Bakal berantas semua berandalan di sekolah mereka Beralih pada Kotaro Kali ini Anak buahnya yang muak sama tingkah Kotaro Yang seenak jidat dateng nantangin si bos Mereka pun mutusin keluar dari geng Dan terjadilah tawuran Kinzo yang liat perpecahan Mad Max Selantas nyamperin Kotaro Eh Kotaro yang emosi bilang Kalau nanti dia udah selesai hajar Kamen Teacher Berikutnya Doi bakal nantangin Kinzo duel Buat menentukan siapa yang terkuat di SMA Kaku Gota yang liat kejadian panas ini pun Misain mereka berdua geng Disitulah Gota jadi makin bingung Sama tingkah Kotaro yang makin barbar Dia lantas dikasih tau sama Bon Tentang fakta Mad Max Mad Max sendiri adalah julukan Untuk anak buah Kotaro Tapi akhir-akhir ini Gara-gara kelakuan Edan Kotaro Yang ringan tangan sama anak buahnya Jadinya ya Mad Max terancam bubar nih Sebenernya mereka ngikutin Kotaro Bukan karena segan sama sosok Kotaro Melainkan takut aja sama Kotaro Kini geng Mad Max makin kacau Berkat kehadiran Kamen Teacher di sekolah Yang bikin suasana internal Mad Max memanas Soalnya banyak anggota Mad Max Yang takut dengan Kamen Teacher Pada mutusin hengkang dari geng Itulah sebabnya Kotaro jadi frustasi Dan ngotot banget Pengen hajar si Kamen Teacher Buat kasih tunjuk pada anak buahnya Bahwa dia pantas jadi yang terkuat di SMA Kaku Dan wajib diikuti Balik sama Kotaro Doi yang hampir putus asa Nyari keberadaan Kamen Teacher Kini punya ide licik nih Biar Kamen Teacher nunjukin batang hidungnya Dia nekat Sandra Ichimura Sensei Yang kebetulan lewat Di sisi lain Bond yang udah mulai curiga Kalau Gota adalah Kamen Teacher Nebak apa yang bakal terjadi Jika Kotaro berbuat nekat Bener aja Terdengar teriakan dari Ichimura Sensei Yang disandra Kotaro Tentu Gota OTW nyelamatin gebetanya itu geng Dia pun bersih tegang sama Kotaro ceritanya Tenang Ternyata itu cuma Sandiwara Doi Biar identitasnya gak ketahuan Jadi dia pura-pura lemah geng Prediksi Bond pun salah Pas liat ternyata Gota sangat lemah Dia gak jadi curiga Kalau Kotaro itu Kamen Teacher Soalnya mana ada Kamen Teacher lemah Sukses bersandiwara Gota pun OTW gas Berubah jadi Kamen Teacher Salam olahraga Sedangkan di ruang kepala sekolah Terlihat kepala sekolah sangat penasaran Dengan ungkapan Gota tempoh hari Tentang kekuatan hati Dia pengen liat sejauh mana Upaya Gota bisa beraksi sebagai Kamen Teacher Tanpa kekerasan Jangan lupa Sepakur Jangan lupa Tempewa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tepang Jangan lupa Jangan lupa Kelas tambahan buat Kotaro dimulai, geng. Kesalahan terbesar Kotaro adalah ingin mendapatkan teman tapi dengan cara kekerasan. Itu adalah langkah yang salah besar. Kament teacher pun berpesan pada Kotaro untuk menggunakan hatinya agar ia tahu arti sahabat sejati. Selesai nyadarin Kotaro, Kotaro reban lagi dan pura-pura pingsan di tempat tadi dia kena heading, geng. Ichimura Sensei yang bangunin Gotal atas ngaku kalau baru saja diselamatin Kament teacher. Kali ini Doi pun salut sama Kament teacher yang mampu nyadarin Kotaro tanpa harus menggunakan kekerasan. Kotaro yang kalah telak akhirnya menyesali tindakan semena-menanya pada temannya itu. Lanjut di kelas 2C. Gotai yang lagi merenung sendirian mikirin apakah langkahnya sebagai Kament teacher udah bener apa belum disapa sama Keigo. Gak disangka. Ternyata Keigo langsung tahu kalau Gotai adalah Kament teacher. Wow! Fantastico el Glastico. Akhir cerita. Beralih di kantor Kementerian Pendidikan Jepang. Seorang staff senior sedang sibuk dengan 2 dokumen rahasia negara tentang Kament teacher perak dan hitam. Cerita pun bersambung, geng. Di episode 3 ya. Jepang, 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 J